Hai baik terima kasih Pak di sini saya menjelaskan kembali ringkasan buku materi ke-6 dan terlebih dulu saya memperkenalkan nama nama saya Antonius Neno NIM 1803-03-0013 semester 6 dan kelas A sesuai dengan buku yang diringkas tentang dekolonisasi penentuan diri dan bangkitnya politik hak asasi manusia global seperti yang meriliskan bahwa di tengah gerakan antikolonial pada tahun 1950-an politik nasionalis yang menjadi Perdana Menteri pertama Gahana yang merdeka mengulai prinsip utama kampanye antikolonialnya menolak gagasan dekolonisasi terhadap yang bergantung pada kesiapan negara-negaranya untuk pemerintahan sendiri menurut kemerdekaan politik segera dari pemerintahan Inggris dia mendesakkan orang-orang sebangsa dan wanita dulu kerajaan politik dan semua hal lainnya akan ditambahkan kepadamu perusukannya adalah perintah Al-Qibya dalam Matius 6-33 tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu kemudian menekankan keutamaan perjuangan untuk membebaskan nasional dengan menyatakan kami memiliki kemerdekaan dengan bahaya dan ketidakpastian daripada penghambaan dalam ketenangan Terlepas dari keraguan mereka tentang wacana hak-hak kekaisaran para nasional dan aktivis antikolonial menggunakan leksikon hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri ketika suara negara-negara Afrika Asia yang belumnya dijajah memperoleh pengakuan di PPB setelah gelombang kemerdekaan tahun 1950-an dan pada tahun 1960-an tenor perdebatan hak asasi manusia internasional berubah secara signifikan negara-negara Afrika dan Asia yang baru merdeka menjadi kekuatan pendorong di balik arti penting yang diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi kolektif fundamental sebuah tema yang dikaburkan dalam diskusi sebelumnya suara pengeropsian dua dokumen penting yang memperluas anti hak asasi manusia deklarasi pemberian kemerdekaan kepada negara dan rakyat kolonial pada tahun 1965 lalu yang berikut itu tentang dekolonisasi antikolonialisme dan hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa di kekaisaran Perancis hubungan antara anti-kolonialisme dan norma-norma hak asasi manusia global setelah Perang Dunia II menimbulkan atk-ateki bagi sejarawan kekaisaran Perancis prinsip penentuan nasib sendiri yang diproklamasikan dalam piagam PBB merujuk pada deklarasi universitas untuk mengkritik pemerintahan kolonial tetapi temuan ini sendiri tidak banyak menjelaskan banyak apa aktivis anti-kolonial di tempat lama memahami perjuangan kemerdekaan dalam istilah ini selain itu ada abiguitas khusus untuk Perancis diantara penutur bahasa Inggris hak asasi manusia memiliki karakter internasional yang menonjol yang jarang diucapkan sebelum kemunculannya di piagam PBB lalu yang berikut itu pertukaran ini menunjukkan bahwa kriteria penerimaan pengaduan hak asasi manusia di cara pasca perang jauh lebih klasik dan kurang terdefinisi dengan baik dibandingkan yang berlaku saat ini melanggar presiden pasca perang komite hak asasi manusia manusia telah memutuskan bahwa penerimaan tidak boleh dilakukan diberikan petisi untuk dari pihak ketiga memiliki masyarakat umum untuk atas dasar kepentingan umum diharapkan telah menghabiskan semua domestik pemilihan hukum dan memahami teks dari berbagai perjanjian hak asasi manusia PBB berbeda dengan tahun 1950-an ketika tidak ada template untuk permohonan dan sedikit pengetahuan tentang logika yang bekerja dalam pemprosesan Petis Kontrol PBB Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia hari ini memberikan modal formulir pengaduan yang meminta pengaduk untuk mengutip parti perjanjian yang relevan sesuai dengan kasus anda dan menjelaskan bagaimana kasus mengungkapkan pelanggaran terhadap artikel tersebut namun tidak semua artikel dibuat sama dengan hak-hak individu seperti hak budaya perselisian klaim penentuan nasib sendiri dari klaim dokumen hak asasi manusia PBB dalam beberapa bahasa yang sempit lalu yang berikut itu tentang batas kemanusiaan dekolonisasi Perang Merah Perancis dan Perang Al-Jasair Pada bulan Juni tahun 1958 pada puncak Perang Al-Jasair 1954-1602 Majalah bulanan Palang Merah Perancis Al-Jasair menegaskan bahwa terlepas dari kesulitan yang melekat pada peristiwa yang sedang berlangsung organisasi kemanusiaan di Al-Jasair tetap berkomitmen untuk melaksanakan melaksanakan tindakan kemanusiaannya tanpa memandang asal rasa tawagama kata-kata bersemangat dalam pengantar edisi kurs ini mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yaitu ketidakpihak dan netralitas dan mengasahkan kembali pengakuan berkelanjutan organisasi humani atau tataan untuk menerapkan nilai-nilai inti ini bahkan dalam kolonial lalu yang berikut itu tentang menghubungkan hak pribumi dengan hak asasi manusia di Angla setelah kisah lain pada tahun 1970-an dalam beberapa kasus mereka sangat luar biasa masyarakat ada membuka ruang baru untuk pengakuan atas hak-hak mereka yang berbeda dan bahkan mengubah kebijakan negara dari asimilasi dan menuju penentuan nasib-nasib sendiri secara internal dengan mempublikasikan efek dari janji yang diingkari masyarakat ada aktor mendapatkan dukungan yang lebih luas untuk klaim mereka dan berargumen secara persuasif bahwa pengakuan atas hak asasi manusia mereka adalah hak asasi manusia lalu yang berikut itu tentang menghubungkan hak pribumi dengan hak asasi manusia antara ambisis dan perhatian India hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di perserikatan bangsa-bangsa pengakuan atas hak asasi manusia yang secara historis kontingen dan diperebutkan oleh sejarah hak asasi manusia baru telah memfokuskan peran negara-negara demokrasi dalam membentuk rejim hak asasi manusia global namun meskipun India adalah aktor utama di masa-masa awal persatuan bangsa-bangsa atau PBB di mana rejim itu muncul terutama dalam konteks perdebatan yang lebih besar tentang keraudutan mengkaji partisipasi India dalam kemunculan sistem HAM PBB sebagai lensa untuk meninjau kembali relasi historis antara wacana HAM antikolonialisme dekoloniasasi penggunaan hati-hati India atas gagasan hak asasi manusia di PBB menggambarkan upaya dan kesulitan negara tersebut dalam berpindah dari negara dan sistem kekisaran ke abas kolonial pada tahun 1940-an dan tahun 1950-an sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih